Oke kita masuk ke pembahasan pola Yaitu pola arts Pola arts Arts itu Panah ya Jadi pola arts itu anak panah Kenapa disebut anak panah? Karena bentuknya seperti ini Jadi sebuah lengkungan Atau gundukan yang tidak terlalu tinggi Pada prakteknya itu seperti ini Jadi ya seperti ini ya Jadi tidak ada pola lingkaran Pola apapun di sidik jari itu Jadi ya sumak seperti ini Apakah ada? Ada dan banyak Saya menemukan banyak pola seperti ini Berbentuk bukit Bagian atas melengkung Jadi cuma melengkung seperti ini Tidak ada delta Jadi biasanya itu delta terbentuk di pinggir kanan Atau pinggir kiri Atau di atas gitu Ini tidak ditemukan delta Sama sekali Tidak ada delta yang terbentuk Tidak ditemukan delta yang terbentuk Kemudian karakteristik Kerja keras Jadi orang arts itu orang pekerja keras Yang dimaksud pekerja keras ini kerja Kerja, 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 kerja gitu Jadi tidak memikirkan Jadi tidak memikir penabung juga Jadi orangnya itu tidak terlalu pilih Tidak terlalu pamreh Jadi saat dia bekerja itu tidak terlalu harus menghasilkan sesuatu Jadi kerja, 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 kerja Jadi tiap waktu dia senang kerja Kemudian apapun itu Namun yang jadi masalah Itu dia kadang kerja sangat keras Tetapi tidak memiliki apa ya Kalau misalkan ya Di 10 jari itu arts semua Atau 50% arts Itu kadang tidak memiliki rasa optimis untuk menghasilkan Atau rasa pengen jadi orang kaya Rasa pengen jadi orang sukses Itu kadang tidak ada Dia memang suka bekerja keras Tapi kadang Apa itu ya Tidak terlalu ingin menang gitu Jadi bukan seorang yang ingin menang Introvert Penyendiri Maksudnya Tidak terlalu terbuka Jadi ketika ada masalah Dia lebih dipendam Kemudian hati-hati Hati-hati itu kadang menjadi Ini loh Tidak suka mengambil resiko Dia bekerja keras Tapi tanpa resiko Kira-kira bisa membayangkan ya Model-model orangnya Jadi suka bekerja keras Tapi tanpa resiko yang besar Dan ini ketika Anda Tidak tahu bahwa kelemahan Anda itu Tidak suka mengambil resiko Kemudian terlalu berhati-hati Ini Anda akan Apa ya Saya tidak mencet Tapi Di sini Anda memang harus Belajar Intinya Anda harus Belajar Kalau memang Arts itu adalah 50% Anda harus belajar Untuk mencoba Mengambil resiko Kemudian mencoba Untuk Resiko di sini Bukan berarti Tidak gambling Tapi resiko Misalnya Kita pengen Buka Usaha Baru Nah ini kan Butuh modal Modal ini oleh orang Arts itu Lebih baik Ditabung Beda nanti Dengan pola lainnya Terlalu banyak Mengambil resiko Kalau ini memang Sama Apa ya Ya mending Ditabung Jadi Ingin Apa ya Kerja keras aja Saya bekerja Nanti dapat duit Tabung Modalnya seperti itu Kemudian bekerja Tanpa keluhan Memang seorang Pekerja keras Jadi tipe ini Tipe malaikat ya Jadi Bekerja keras Tanpa Apa itu Tanpa pamreh Kemudian Nah ini Tidak suka Mengambil resiko Jadi dia Orangnya tenang Seperti Apa ya Orangnya Orang-orang baik Jadi orang Arts itu orang baik Suka mengikuti Langkah-langkah Jadi kalau Ini Tidak 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 Mesti Kalau ini Saya tidak Terlalu menemukan Yang suka Mengikuti Langkah-langkah Jadi kalau Misal ada Apa ya Misal kita Beli sesuatu Kan ada Itunya Buku panduannya Nah dia Mengikuti Langkah-langkah Yang ada di Panduan itu Kemudian Turun ke Bumi Ikut campur Ini Iya Iya Jadi Iya Jadi Orangnya Itu orang Yang kadang Mengikut Apa ya Misal ada orang Yang punya masalah Dia itu Nimbrung Kemudian Pengen Memberikan Solusi Dia Memberikan Tenaganya Orang baik Intinya Orang baik Namun Kadang Ikut Campur Ini Jadi Masalah Untuk Dirinya Sendiri Karena Kadang Terlalu Banyak Ikut Campur Tapi Intinya Ini adalah Orang baik Jadi Orang yang Sangat Baik Jadi Orang arts Itu adalah Orang yang Sangat baik Enggak Pamreh Suka Kerja Suka Menolong Suka Menabung Beneran Beneran Selama Saya tes Sebenarnya Kalau Di konfigurasi Dunia Orang ini Orang arts Ini sebenarnya Mendapatkan Sekitar 30% Populasi Jadi Pola arts Ini ditemukan Sekitar 30% Populasi Manusia Namun Di Indonesia Pola arts Ini agak Jarang Jadi Hanya sekitar 10% 5% Sampai 10% Jadi Memang Pola arts Ini agak Jarang Ditemukan Di Selama Saya Ngetes Enggak Cuma Di Indonesia Ya Cuma Di Daerah Saya Sendiri Namun Saya pernah Ngetes Kemana Mana Jadi Kalau Pulau Jawa Saya Udah Pernah Pernah Kemudian Disampai Ke Irian Juga Pernah Maksudnya Orang Irian Yang Kesini Orang Kalimantan Juga Pernah Orang Sulawesi Intinya Ini Tidak Banyak Ditemukan Di Indonesia Kemudian Pola Umum Di Semua Jari Nah Ini Jadi Salah Karena Di Indonesia Itu Jarang Ditemukan Hanya Sekitar 5% Sampai 10% Dan Jarang Di Jari Kelingking Saya Biasanya Menemukan Di Telunjuk Atau Di Jari Tengah Kemudian Ciri Khusus Tanpa Delta Jadi Memang Tidak Ditemukan Delta Dimanapun Dan Tanpa Aliran Maksudnya Gini Tanpa Aliran Itu Biasanya Ada Alirannya Jadi Alirannya Ini Kan Tidak Terlalu Terlihat Jadi Aliran Disini Itu Tidak Terlalu Terlihat Tidak Seperti Pola Pola Yang Lain Jadi Kalau Pola Pola Yang Lain Itu Ada Alirannya Ini Kan Keputus Nah Ini Kan Keputus Kemudian Keputus Lagi Maksudnya Ada Aliran Itu Nanti Nanti Kan Ada Kemudian Tanpa Pusat Pusatnya Kan Juga Core Nggak Ada Disini Harusnya Kan Gitu Oke Kira Kira Seperti Itu Untuk Pola Arts Kalau Di Analisa Kita Itu Ini Namanya Pola A Kalau Misalkan Anda Tertarik Tentang Analisa Sidik Jari Bakat Ini Harganya 100 Ribu Per Analisa Kemudian Caranya Kirimkan Foto 10 Ujung Dari Jari Dan Foto Telapak Tangan Anda Kedua Telapak Tangannya Ke Whatsapp 081 391 00 54 64 Kemudian Hasilnya Itu Dikirim Dalam Bentuk PDF Ke Whatsapp Anda Oke Terima kasih Selamat Mencoba Dan Semoga Sukses Selalu Terima kasih